selamat menikmati aku mau ngisi perut dulu ya nah ini aku lagi bikin mie goreng tadi itu aku udah bikin nasi goreng dan sekarang aku bikin mie goreng karena nasi gorengnya itu gak pedas dan ini mie gorengnya juga gak pedas kalau pedas-pedas nanti si Azril gak bisa makan ya nah ini mie gorengnya satu bungkus aja sebenarnya sih porsi makan aku itu cuman sedikit ya satu bungkus aja biasanya gak habis berdua sama Azril pun kadang juga gak habis nah ini aku taburin si kriuk-kriuknya nah ini sih aku cuman sebenarnya ini udah pagi hari ya bun ya ini aku sarapan sarapannya cuman pake nasi goreng dan mie goreng dengan satu gelas teh hangat nah seperti ini oke bunda mari sarapan lanjut setelah sarapan disini aku mau cuci-cuci piring dulu ya bun ya dan ini tadi aku ngambil airnya dibantuin sama anak aku tadi itu si Azril megangin selang apa ya selang yang keluar air itu nah bun dimasukinnya ke dalam bak-bak air itu jadi aku tinggal aktivitas yang lain Azril yang megangin selangnya gitu nah ini aku cuci-cuci piring cuci apa ya panci masak sama sama aku cuci kuali nah ini kuali bekas aku tadi bikin mie goreng dan juga nasi goreng ini piring-piringnya juga bekas aku makan tadi ya bun ya jadi disini langsung aku cuci aja mumpung masih sedikit gitu oke bunda tonton terus ya jangan di skip-skip terima kasih bye bye oke sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak ya buat teman-teman moms dan bunda semua yang sudah mengklik video ini dan tonton terus sampai dengan selesai dan aku juga mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman moms dan bunda semua yang sudah setia nontonin video-video aku yang sangat sederhana ini dan buat teman-teman moms dan bunda semua yang baru nemu channel youtube aku aku ucapin selamat datang mari berteman ya kenalin nama aku Nisa aku dari Jambi seorang ibu rumah tangga dengan satu orang anak nah disini aku meng-share kegiatan aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga semoga video-video yang aku share bisa memberi inspirasi dan memotivasi bunda-bunda semua dan semoga bermanfaat ya bun ya walaupun sedikit oke bun bantu aku ya mengembangkan channel youtube aku ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe subscribe ya teman-teman semua yang belum subscribe dan yang sudah subscribe aku ucapin terima kasih banyak semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala oke lanjut ya ke videonya ini aku mau masak disini aku masaknya sedikit aja ya bun ya ini takarannya aku masih menggunakan cantik gitu ya cantik kaleng susu nah disini aku cuma masak satu cantik setengah kaleng susu aja karena aku makan cuma berdua sama si Azril nah disini mau aku cuci dulu ya berasnya bun sebelum dimasak seperti biasa ya bun ya aku nyucinya di tempat cuci piring aku disini ya mohon dimaklumin ya bun ya kalau penampakannya kurang enak dipandang oke lanjut bunda ini aku lap dulu ya panci magicomnya biar nanti dimasukin ke dalam magicomnya itu gak basah-basah dan gak cepat rusak si magicomnya itu lanjut disini mau aku kasih air dulu ya bun ya dan pastinya disini aku menggunakan air galon ya aku gak menggunakan air air pump atau air sumur gitu untuk masak biasa sih kalau air sumur aku gunain cuma untuk mandi mencuci pakaian, mencuci piring dan bersih-bersih gitu ya tapi kalau untuk minum masak-masak itu aku menggunakan air galon gitu oke lanjut ini aku colokin si magicomnya langsung aku masukin ke dalam wadah magicomnya ya ini langsung aku di aku cetekin maksudnya tunggu aja beberapa menit nanti mateng sendiri deh masakannya oke ini aku elap-elap ya untuk si meja meja aku meja yang kecil serbaguna ini biar kelihatan bersih gitu oke dilanjut dengan kegiatan yang lain ya karena disini aku sudah masak dan juga sudah cuci-cuci piring nah ini aku mau mencuci sepatu ya bun ya ini sepatu aku udah semingguan lebih gitu gak aku cuci jadi disini mau aku cuci ya mohon dimaklumin ya bun ya aku nyucinya seperti biasa aja aku sikat-sikat gitu mungkin moms dan bunda teman-teman semua disana kalau mencuci sepatu itu ada tempat cuci khusus gitu atau dicuci dengan secara khusus gitu kalau aku sih enggak ya bun ya cuma aku cuci biasa aja oke itu jangan salah fokus ya dengan anabul aku yang lagi minum nah si kucing aku ini bun kalau minum tuh suka disini bun di tempat cuci piring aku gitu tapi aku biarin aja sih kalau kucing aku minum nanti dia pergi sendiri deh nah ini sepatu cuman ada dua ya bun ya aku nyucinya sepatu si Azril sama sepatu aku aja nah ini si Azril kepo ya bun ya bundanya ngapain dan banyak pertanyaan gitu nah itu jangan salah fokus ya bun ya ada si matahari tiba-tiba ada matahari aja gitu nongol disitu ya bun ya kenapa gitu pasti bunda-bunda semua bertanya-tanya itu kenapa ya matahari disitu gitu nah ya sebenarnya enggak apa-apa lah ya bun ya itu karena ember cat ember iya itu wadah air aku itu kan bekas ember cat nah itu tuh sudah kusam gitu warnanya sudah enggak bagus jadi daripada merusak pemandangan aku kasih aja disitu si matahari bersinar mentari pagi ya bun ya oke oh iya teman-teman moms dan bunda semua aktifitasnya hari ini ngapain aja nih komen ya di kolom komentar bunda-bunda semua pada masak apa atau ada yang jalan-jalan liburan atau kemana gitu ini kan hari Sabtu ya bun ya biasanya itu kalau hari Sabtu dan hari Minggu itu hari libur hari liburnya apa ya hari liburnya teman-teman semualah ya yang liburan gitu kalau aku sih Sabtu Minggu udah enggak kemana-mana ya di rumah aja gitu karena disini juga suami aku belum pulang gitu kerjanya jauh ya bun ya jadi sampai dua minggu itu enggak pulang-pulang aku tuh dua minggu di rumah cuma berdua sama anak aku terkadang itu kalau malam gelisah ya bun ya kenapa gitu kalau di rumah cuma berdua sama anak itu kalau enggak ada suami itu pasti gelisah gitu tidurnya itu enggak nyenyak sebentar-bentar bangun sebentar-bentar bangun sebentar-bentar juga ngelihat jam gitu ya bun ya berasa kalau malam tuh berasa lama banget enggak siang-siang gitu ada yang sama enggak sih bun yang pernah LDR-an sama pak suami seperti aku sebenarnya sih sebelum ini enggak pernah ya aku LDR-an sama suami aku biasanya juga suami aku disini gitu kerjanya dekat-dekat sini tapi karena untuk sementara waktu ini dia kerja agak jauh jadi enggak bisa pulang-pegi gitu jadi ya harus mau enggak mau harus mau gitu LDR-an ya gimana ya bun ya mungkin karena ini juga ya seperti ini sulit diungkapkan dengan kata-kata gitu gitu dan aku mohon maaf ya bun ya mungkin ada omongan aku yang berbelit-belit dan susah dimengerti cukup aku dan Tuhan yang tahu ya oke bunda disinilah aku jemur si sepatu-sepatu tadi ya bun ya yang aku cuci tadi nah seperti biasa ini aku jemburnya di teras rumah nah ini penampakan bunga-bunga aku yang setelah sekian lama aku tinggal ya bun ya tinggal sedikit oke bun mungkin cukup sampai disini ya video aku dan aku mohon maaf jika ada salah-salah kata aku akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye see you next video don't know where you are cause you're